Kecelakaan beruntun ini terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari tujuh kendaraan tersebut kerusakan terparah pada mobil Toyota Avanza. Bodi kendaraan bagian depan dan belakang ringsek. Beruntung peristiwa ini tidak menelan korban jiwa. Pengemudi kendaraan mengalami luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Satu korban adalah Yadi Mulyadi, pejabat sekretaris Bapeda Pemkap Tanggamus. Menurut keterangan Satlantas Tanggamus, belum diketahui jelas kronologis kejadian. Dugaan sementara akibat Remblong. Di Gisting, ada kecalan beruntun itu. Dan korban untuk MD belum ada. Masih luka ringan. Itu dari arah Kota Gung menuju ke Bandar Lampung itu ada mobil truk dengan remnya belum. Dari Tanggamus, Lampung, Riki Resnov, Saburai TV melaporkan.